Yohai, selamat datang di channel AMHFX, apa kabar semua? Jadi aku akan share trik cara membuat transisi objek wipe. Aplikasi yang digunakan adalah PowerDirector dan KineMaster. Sebelum kita masuk ke step-stepnya, jangan lupa share like dan subscribe. Langkah pertama, kalian harus buat dulu speed ramp transisinya. Di sini gue pake aplikasi PowerDirector. Videonya bakal gue cepetin biar efisien waktu. Kalau kalian belum paham cara buat speed ramp, kalian bisa cari tutorialnya di playlist channel ini. By the way, babang AMHFX lagi cedera tenggorokan. Jadi dia pake suara gue dulu. Waka kakak Setelah kita buat speed ramp. Sekarang kita masukin di aplikasi KineMaster. Sekarang kita pilih layar. Terus efek kalian bisa download efeknya di Asset Store. Kalian pilih kategori topeng. Lalu kalian pilih efek paralel mask. Sekarang masukkan efek paralel mask-nya, tepat di transisi speed ramp-nya. Lalu potong efeknya menjadi 1 atau 2 detik. Terserah lu aja. Lalu masuk ke pengaturan. Atur invert menjadi 1. Lalu perlebar efek ke seluruh layar. Sekarang kita atur arah henggelnya. Terserah mau kayak gimana. Terus atur ukuran dah kehalusannya. Terserah aja dah lu mau kayak gimana. Kalau udah kita bikin keyframe. Atur keyframe di awal dan di akhir efeknya. Setelah itu geser efek ke kanan pada keyframe terakhir. Lalu geser efek ke kiri pada keyframe pertama. Kalian bisa eksplor arahnya sesuai angle transisinya. Nah kalian tinggal duplikat aja efeknya dan mengganti arah henggelnya. Jangan lupa, penempatan efek harus tepat di transisi speed ramp-nya. Nah kira-kira kayak gitu ngapcara buatnya. Kalau belum paham nanya. Jangan diem di emaja. Haha, sekarang kita lihat final editnya. Here we go. Terima kasih telah menonton!